Halo, apa kabar mam? Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Bu Martin. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video hari ini Bu Martin mau bersih-bersih kebun dan juga cek apa yang bisa dipanen untuk hari ini mam. Ayo kita panen online lagi. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Ini tuh pagi-pagi aku baru pulang dari pasar ya mam. Pagi-pagi biasanya aku pergi ke pasar dan ke toko buah gitu mam untuk belanja keperluan kios jus buah aku. Tadi aku sekalian beli stok protein hewani. Hari ini aku beli ikan tuna, udang dan juga ikan nila mam. Semuanya tadi sudah sekalian dibersihkan dan dipotong-potong sama bapaknya yang jual mam. Jadi kita enak sampai rumah tinggal cuci bersih terus simpan di freezer. Aman deh untuk stok lauknya. Rencananya hari ini mau masak ikan tuna goreng, sambal, perslalap. Untuk sayurnya nanti mau cari apa yang bisa dipanen di kebun dulu mam. Ini tuh sudah aku cuci bersih semuanya. Tinggal masukkan ke wadah. Lanjut aku masukkan ke freezer ya mam. Sebenarnya di kulkas juga masih ada stok ayam. Ayam cincang, ayam utuh sama ayam yang sudah dibikin sate gitu loh mam. Jadi kita tinggal masak aja. Lanjut ini aku mau sarapan dulu ya mam. Sarapan hari ini cukup dengan bubur ayam dan teh panas manis. Oh iya, jangan lupa sarapan ya teman-teman. Supaya kita bisa menjalankan tugas ibu rumah tangga dari pagi sampai pagi lagi. Betul kan mam? Selesai sarapan, rencananya aku mau cek kondisi tanaman di kebun mam. Beberapa hari ini disini hujan terus. Jadi banyak tanaman aku yang mati mam. Karena terlalu banyak atau terlalu tingginya curah hujan. Tanaman memang butuh air. Tetapi kalau terlalu berlebihan, gak bagus juga. Selesai, puji Tuhan sudah kenyang nih mas. Oke, ini aku lanjut cek pot-pot tanaman yang ada di samping rumah ya teman-teman. Ini aku potong-potong dahan yang sudah panjang. Ini harus hati-hati pelan-pelan. Karena tanamannya berduri. Ini tuh pohon blackberry mams. Jadi banyak durinya harus pelan-pelan. Takut ketusuk. Ini lanjut lagi aku sudah potong-potong daun cinco. Karena sudah terlalu tinggi ya mams. Lanjut aku potong-potong tanaman yang sudah mulai busuk. Daunnya sudah pada coklat mam. Aku potong supaya mereka bisa bertahan hidup. Bisa menjadi subur kembali. Yang aku potongin ini tanaman raspberry mam. Kalau yang tadi blueberry sudah pernah berbuah. Tetapi yang raspberry ini belum pernah berbuah. Jadi aku gak tahu bakalan bisa berbuah gak ya. Lanjut ini aku bersihkan pohon jahe ya mams. Pohon jahenya juga banyak yang busuk mam. Ini aku cabutin yang sudah busuk. Yang sudah kuning-kuning ya mam. Lanjut ini aku juga bersihkan pohon kunyit. Atau kunir ya mam. Akhirnya nemu sayur yang bisa di masa hari ini mam. Ini itu daun pepaya jepang. Atau bisa disebut juga daun caya. Langsung aja ini mau aku panen ya mam. Ini kita potong semuanya aja. Kalau kita potong nanti tunasnya akan tumbuh kembali. Dan menjadi lebih sehat. Lebih lebat lagi. Ada yang bilang daun caya ini beracun. Tapi sebenarnya menurut penelitian ini aman mam. Apabila kita benar cara memasaknya. Menurut yang aku baca. Daun pepaya jepang ini mengandung senyawa cyanogen glikosida. Yang dapat melepaskan racun hidrogen cyanida. Tapi itu tidak jadi masalah apabila kita tahu cara untuk mengolahnya. Cara yang aman sebelum dikonsumsi. Sebaiknya daun pepaya jepang ini direbus kurang lebih 15 menit. Jadi tenang aja teman-teman. Aman kok dikonsumsi. Enak lagi. Gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Ini pot yang di samping rumah sudah aku potong semua. Sudah aku panen semua ya mam. Nanti kita lanjut poton pepaya jepang yang ada di belakang kebun ya. Lanjut panen lagi. Ini yang di belakang kebun ya mam. Ini aku tanam bukan di pot tetapi di tanah langsung ya mam. Lanjut kita potong-potong semuanya dulu ya. Ini lanjut aku sekalian. panen daun cincao lagi yang di belakang ya mam. Ternyata juga sudah tinggi-tinggi. Jadi ini aku sekalian panen semuanya ya mam. Nanti kita simpen dulu di freezer. Kalau sudah ada waktu kita bikin videonya bikin cincao hijau ya mam. Ini aku potong semua cabang-cabangnya. Biar nanti tumbuh lagi percabang lagi jadi lebih banyak. Yang sudah dipotong ini nanti kita ambilin daunnya. Batangnya itu tinggal ditancapkan ke tanah. Sudah tumbuh loh mam. Bisa jadi tanaman baru. Gampang sekali tanaman ini untuk ditanam. Gampang hidup lagi. Nah ini dia hasilnya panen kita hari ini. Dapet sayur. Dapet cincao hijau juga. Ini aku langsung petikin daun papaya Jepangnya ya mam. Habis dipotikin nanti kita tinggal rebus dan siap untuk dimasak. Daun papaya Jepang ini juga mudah loh. Ditanam tinggal ditanam dengan setek batang. Juga tumbuh mam. Daunnya seperti papaya. Tetapi batangnya seperti singkong. Dia juga berbunga. Bunganya itu warnanya putih mam. Daun papaya Jepang ini banyak manfaatnya juga loh mams. Menurut informasi yang aku baca. Daun papaya Jepang ini mengandung set besi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan sayur bayam. Manfaat yang lainnya juga untuk mencegah anemia atau untuk tambah darah. Menguatkan kesehatan otot. Memperkuat tulang. Untuk menjaga daya tahan tubuh. Melancarkan pencernaan. Untuk kesehatan mata. Dan juga untuk mencegah kolesterol. Banyak kan mams? Ini aku lanjut. Cuci-cuci biar bersih ya mam. Ini sudah aku cuci semuanya. Sampai bersih. Berulang-ulang. Habis itu langsung aku rebus ya mam. Ini aku siapkan air dulu. Sambil nunggu airnya mendidih. Kita lakukan yang lainnya. Ini lanjut sekalian aku siapkan ikan tuna yang tadi pagi aku beli ya teman-teman. Ini cuma aku kasih bumbu garam dan juga ketumbar bubuk. Habis itu tunggu sebentar. Sudah meresap. Baru kita goreng. Nah ini airnya sudah mendidih. Lanjut kita masukkan semuanya. Daun papaya jepangnya. Kita rebus ya mam. Ini aku tambahkan sedikit garam. Supaya warnanya tetap cantik hijau dan juga untuk mengurangi getahnya ya mam. Sekalian untuk sebelahnya ini aku kurang ikannya ya mam. Aku pakai dua tunggu biar cepat selesai masak hari ini. Ibu rumah tangga harus kerja cepat. Supaya nanti kalau anak-anak pulang, suami pulang, semuanya sudah beres, sudah mateng. Jadi mereka tinggal siap makan. Terkadang memang capek sih mam jadi ibu rumah tangga ya. Tapi apabila kita melakukannya dengan enjoy, dengan senang hati. Pasti akan tidak terasa deh capeknya ya mam ya. Apapun itu yang kita kerjakan, jika kita mengerjakannya dengan asik, pasti tidak akan menjadi beban. Betul gak mam? Ini piringnya aku alasin dulu ya mam dengan tisu dapur. Supaya mengurangi minyaknya biar terserap di tisu ini ya mam. Satu menu selesai. Ikan tuna gorengnya sudah jadi, sudah mateng. Oh iya lupa tadi aku belum sempat ambil timun mam untuk lalapan. Ini aku balik lagi ke kebun belakang ya mam. Aku cari timun mini. Ada yang bilang timun mini, ada yang bilang timun tikus. Kalau di daerah kalian, namanya apa ya mams? Ini juga aku tanam dari batang loh mams. Dulu itu yang bawa suami, katanya minta temennya dari kantor. Dan ternyata bisa tumbuh dan sekarang sudah mulai berbuah mam. Ini juga ada timun biasa, tapi cuma sisa satu. Lanjut ini aku pindah ke depan ya mam. Aku petik daun salam dua lembar. Ini aku tanam di pot ya. Lumayan sih, kalau butuhkan tinggal petik di depan ya teman-teman. Ini cabai untuk sambal ya teman-teman. Ini aku potong-potong dulu. Maksudnya kalau kita potong-potong dulu, nanti waktu di goreng dianya gak meletus-meletus gitu. Lanjut ini masak daun pepayanya ya. Kita usun dulu bungunya. Lanjut masukkan daun pepayanya. Baru nanti kita bumbuin ya teman-teman. Kalau bu Martin masak masih tim cemplang-cemplang mam. Paling aku kasih bumbu garam. Sedikit kaldu bubuk. Sedikit gelap pasir. Dan juga aku tambahkan sedikit terasi. Sebenarnya lebih enak lagi kalau kita punya ikan teri mam. Digoreng dulu kita campurkan. Tambah nikmat banget mam. Berhubung hari ini baru gak punya stok ikan teri. Ya sudah. Apa adanya aja. Daunnya aja mam. Yang penting kita oseng. Kita bumbuin. Enak kan ya. Nanti ikannya pakai ikan tuna aja. Nah ini sudah mateng. Tinggal aku tambahkan bawang goreng ya mam. Nah sudah selesai. Satu menu lagi. Tinggal siapkan sambalnya. Dan juga lalapannya. Yang dari kebun tadi. Jadi deh menu hari ini. Ini dia menu sederhana Bu Martin. Hasil dari kebun belakang. Berkebun itu menyenangkan. Sekaligus menghasilkan dan bermanfaat ya mams. Mungkin belanja sayur di pasar tidaklah terlalu mahal. Tetapi jika hasil kebun sendiri itu rasanya beda loh mam. Rasanya itu lebih memuaskan gitu. Oke sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Selamat malam. Terima kasih.